Universal Line Dance, Kota Tasik Malaya menggelar gathering sekaligus memperingati Hood RI ke-79 Sabtu pagi. Universal Line Dance merupakan olahraga menari yang terkonsep. ULD merupakan olahraga menari yang cocok untuk segala kalangan usia, dari usia dini hingga Asia, disesuaikan dengan genre dan levelnya, sehingga olahraga ini sangat menyenangkan dan mudah bagi siapa saja. Menutup akhir bulan Agustus tahun 2024, Universal Line Dance, Kota Tasik Malaya, menggelar gathering sekaligus memperingati Hood RI ke-79 di Kamandara Resto Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang biasa dilaksanakan oleh ULD Kota Tasik Malaya. Universal Line Dance merupakan olahraga menari yang terkonsep. Kegiatan ULD memiliki banyak kendre dan terkonsep, serta memiliki aturan baku yang harus dilakukan sebagai seorang penari ULD. ULD Kota Tasik saat ini sudah memiliki tujuh klub binaan yang didalamnya terdapat komunitas line dance yang tersebar dari beberapa sanggar, baik di Tasik Malaya kota maupun kabupaten. Uniknya, ULD merupakan olahraga menari yang cocok untuk segala kalangan usia, dari usia dini hingga lansia. Disesuaikan dengan genre dan levelnya. Sehingga olahraga ini sangat menyenangkan dan mudah bagi siapa saja. Ketua ULD Kota Tasik Malaya, Aishiti Rahmawati, menuturkan, pihaknya tengah menyiapkan atlet untuk ikut serta dalam festival olahraga provinsi hingga nasional yang rutin dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Rencana ULD kedepannya kita sedang dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi festival olahraga provinsi sama festival olahraga nasional. Yang biasa memang kita rutin diadakan setiap 4 tahun sekali biasanya. Dan kita sedang mempersiapkan atlet-atlet binaan untuk bisa menyertakan atlet-atlet sebagai delegasi dari Kota Tasik Malaya. Ini kan tidak hanya yang tua muda semua ada di sini ya Bu? Untuk lain-lain ini ada keunikannya. Jadi tidak ada batas usia. Jadi semua dari usia dini, remaja, dewasa, bahkan lansia pun bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan dan genre dari lain-lain itu. Karena di lain-lain itu ada genre-genrenya yang disesuaikan dan ada levelnya. Dari mulai level beginner sampai ke advance. Aisitir Rahmawati berharap ULD bisa lebih banyak peminatnya di Kota Tasik Malaya. Pembinaan pun terus dilakukan. Nampak para peserta bahagia karena selain melaksanakan getring dan tampil, mereka juga mengikuti sejumlah perlombaan khas Agustusa.